Halo Gadgeteers, Samsung baru aja ngeluarin sebuah smartphone mid-range dengan baterai badak, 7000 mAh. Nih, Galaxy M62. Selain baterai badak tadi, yang menarik juga adalah chipsetnya, yang memakai chipset handphone flagshipnya 2 tahun lalu, yaitu Exynos 9825. Tapi bukan cuma itu ternyata, secara senyap, gue jujurnya, gue bingung, gue kaget gitu ya, keluar handphone ini juga. Ini adalah S20 FE, ya betul, tahun lalu ada S20 FE, tapi kan yang pada saat itu kan Exynos version. Ini keluar lagi, S20 FE Snapdragon 865 version. Gokil kan? Gue aja kaget gitu, jadi mendadak, tanpa ada waru-waru apapun, mendadak hadir di marketplace dan di store resmi Samsung. Setelah pernah ngeluarin S10 Lite dengan Snapdragon 855, pernah ada Note 10 Lite juga dengan prosesor Exynos 9810, kita mulai bisa melihat sebuah pola yang dibikin oleh Samsung dalam penjualannya. Ini adalah strategi yang menarik. Sebelum gue menjelaskan pola apa yang dimaksud, coba deh kita lihat dulu user experience-nya gimana memakai Samsung Galaxy M62 ini dan S20 FE Snapdragon version. Pas awal-awal lihat iklan handphonenya, gue kira desain handphonenya bakalan boring banget. Handphone gede dengan kamera kotak. Setelah pegang langsung, ternyata oke-oke aja nih. Padahal secara dimensi sebenernya ya bener, bulky banget, beratnya di atas 200 gram, wajar lah ya baterainya aja 7000 mAh. Walaupun nggak bisa dipungkiri kalau desain kameranya ini ya biasa banget. Kotak doang dan dibuat sedikit nonjol dibanding back covernya, nggak ada variasi. Nah, tapi kalau ngomongin variasi, variasi garis-garis di back cover ini dilihat-lihat oke juga ya. Seenggaknya dengan adanya variasi seperti ini, back cover plastik ini nggak terlalu kelihatan jadi kekurangan. Oke lah. Unit yang kami pegang ini warnanya biru. Tekstur warnanya ada gradasi gitu. Dari warna biru di bagian atas handphone dan pelan-pelan berubah jadi warna silver kinclong di bagian bawah handphone. Warna gradasi itu nggak cuma ada di back cover, tapi juga ngikut di frame samping. Di frame ini selain ada tombol volume yang menurut gue posisinya ketinggian buat dijangkau sama satu tangan, ada juga fingerprint sensor yang posisinya nyatu dengan power button. Jadi posisinya belum ada di dalam layar, tapi ya terobatilah dengan kecepatan sensornya yang cukup cepat. Kita masih bisa nemuin headphone jack, speaker yang masih mono, charger USB Type-C, dan juga slot SIM card yang jenisnya adalah triple slot. Jadi barangkali masih ada yang kurang, nyimpen drakor dengan storage 256 masih bisa ditambah lagi dengan microSD. Handphone ini pake layar yang sayangnya refresh rate-nya masih 60Hz. Dengan harga segini harusnya minimal pake 90Hz dong, biar kekinian. Tapi menurut gue layar dengan refresh rate yang jadul ini kebayar. Dengan Super AMOLED Plus yang warnanya tuh asli cakep banget. Warnanya bagus, vivid, dan saturation-nya tuh nggak lebay. Ini khas banget dengan layar-layar yang biasa dipake di HP mahalnya Samsung. Apalah arti angka? Kalau penggunaan real life nggak nyaman kan, setelah dicoba, ternyata bukan masalah sama sekali. One UI 3.1 dan layar cakep bikin scrolling-scrolling nyaman, walau refresh rate-nya nggak tinggi. Pastinya tetap fluid dan responsif. Selain itu, bezel di layarnya ini udah tergolong tipis, walaupun ya memang dagunya masih agak tebal. Tapi dengan bezel yang cukup tipis ini, pengalaman kita menatap layar Super AMOLED Plus di M62 ini makin kerasa maksimal. Dengan prosesor flagship yang 2 tahun lalu dipake di Galaxy Note 10 series, gimana kira-kira kalau dipake di tahun 2021? Atuto versi 9 tembus 389 ribuan. Geekbench single core 800an dan multi core 1800an. Dengan pengukuran segini sebenernya nggak jauh beda ya dengan Note 10 Plus 5G dengan prosesor yang sama pada saat itu. Yang skor single core-nya sekitar 750an. Sayangnya, soal stabilitas throttling-nya lumayan nih. Turun performa ke titik 64%. Padahal secara suhu masih aman ya selama pengetesan. Kita tes gaming singkat aja. Main PUBG, settingan mentok di Smooth Extreme dan HDR Ultra. Gameplay-nya di Smooth Extreme pun rada sulit stabil di 60fps ya. Terutama kalau main dengan mobile data. Mematikan auto-manage performance dan priority mode di game booster membantu walaupun nggak banyak. Main LOL Wild Rift pun settingan harus ada yang kita turunin supaya stabil di 60fps. Performa prosesor ini di tahun 2021 sebenernya setara dengan plus mid-range. Titik lemahnya ada di GPU. Kalau kita lihat sebenernya prosesor ini lahir ketika Exynos masih lumayan problematic dibandingkan versi Snapdragon-nya. Vibration motor yang ada di handphone ini standar aja seperti beberapa handphone mid-range lainnya. Begitu juga speaker mononya yang juga terdengar biasa aja. Walau handphone ini punya baterai jumbo 7000 mAh, karena disandingin dengan prosesor yang nyedot daya banyak, pastinya nggak akan seirit M51 yang hanya pakai 720G. Tapi kalau dipakai normal sih, 2 hari masih dapet banget. Charging 25W lumayan membantu. Isi daya baterai 7000 mAh dari 0% sampai penuh, makan waktu sekitar 2 jam. Sekedar lumayan. Buat video 4K 30fps ultrawidenya tuh keren abis. Warnanya sesuai, dynamic range luas, stabilisasi top. Main kameranya juga bagus di 4K 30fps, cuma lebih berasa aja hentakan-hentakan kakinya. Switch ke Full HD sebenernya nggak kasih advantage yang berarti. Baru berasa ketika Full HD dengan Super Steady Mode nyala. Stabil banget tuh. Masuk ke fotografi, hasil foto dari kamera ultrawide punya karakter warna yang saturated, dengan ketajaman yang cukup bagus, secara 12MP. Sementara untuk main kameranya juga overall cukup oke, walaupun ya kalau di pixel, pip nggak setajam silet. Secara versatility nggak ada yang wah di sini, berhubung 2 dari 4 lensanya adalah makro dan depth. Digital zoom sampai 2x masih sering ngepakai walaupun croppingan dari 64MP sensor utama, selebihnya sih jarang gua pake. Night mode-nya lumayan ngebantu meningkatkan exposure dan detail walaupun ya tangan kita mesti bener-bener stabil. Untuk kamera depan, video di 4K 30fps, pakelah ketika kalian menggunakan gimbal terpisah. Karena cuma stabilisasinya sebenernya yang kurang oke. Image quality-nya cukup bagus. Sementara untuk vlogging dengan handphone only, ubahlah ke settingan 1080p 30fps. Secara kualitas gambar dan stabilisasi sebenernya udah cukup bagus. Kalau buat foto, kamera selfie-nya not bad at all, walaupun dihadapkan di kondisi lighting backlight seperti ini. Oke, itu kan Samsung Galaxy M62 dulu. Menurut gue sih sebenernya handphone ini cukup oke ya. Terutama buat kalian yang nyari sebuah handphone dengan baterai badak, walaupun ya tidak sebadak M51 tahun lalu. Terus kalau kalian berpikir mau beli smartphone ini karena, wah pake flagship level chipset nih. Ya, enggak juga sih. Secara di 2021 ini rasanya ya mirip-mirip aja dengan chipset mid-range lainnya. Overall gue cukup suka dengan M62 ini. Oke, sekarang kita lanjut bahas smartphone yang kedua nih. Yang keluar dengan pola yang mirip-mirip. Samsung Galaxy S20 FE. Kalau mau lihat review lengkap handphone ini, bisa langsung cek cards di kanan atas. Karena sebenernya kami udah pernah bahas lengkap buat yang versi Exynos-nya. Tapi gue bakalan langkum beberapa hal yang kerasa beda antara versi Snapdragon dan versi Exynos saja. Pertama dari stabilitas performa. Menggunakan golden chip-nya Qualcomm Snapdragon 865, dia bisa dapetin skor wildlife stress test sekitar 90%. Throttling ketika suhu mencapai 44 derajat. Dipake gaming pun enak, minim frame drop di berbagai game. Sebagai perbandingan dengan M62 tadi, main PUBG disini bisa settingan HDR extreme sekalipun. FPS-nya pun relatif stabil. Kedua, suhu yang lebih adem in general. Sehingga throttling pun lebih minimal. Ketiga, baterai yang lebih irit. Versi Snapdragon ini dipake super heavy, hampir tembus 6 jam dengan total nyala 28 jam. Gokil! Yang terakhir, ini mungkin pandangan subjektif gue aja. Tapi gue ngerasa kalau dengan yang Snapdragon ini tuh layarnya lebih keliatan oke ya dibanding yang versi Exynos kemarin. Ya, ini mungkin pengaruh software update routine selama setahun dan bisa jadi gue salah pandangan subjektif gue. Pada intinya, kita gak heran lah ya kenapa di US sana tahun lalu S20 FE versi Snapdragon ini termasuk yang paling dipuji-puji. Karena ya, memang bedanya jauh kayak bumi sama langit dengan yang versi Exynos. Kembali lagi, pembahasan sebelumnya S20 FE versi Snapdragon ini sebenernya agak unik ya. Tiba-tiba aja muncul di Samsung Store dengan tag New Arrival. Bahkan dijual di atasnya S21 Plus 5G. Yang nandain kalau handphone ini adalah rilisan terbarunya Samsung. Gue yakin nih, mayoritas dari kalian tuh gak tau bahwa handphone ini udah rilis resmi di Indonesia. Keliatannya kayak jadi operasi senyap gitu ya. Memang sebenernya versi ini tahun lalu udah dirilis di luar negeri. Di toko resmi Samsung dibanderol dengan harga Rp 9 juta buat 8128-nya. Tapi sebenernya itu ada cashbacknya Rp 1 juta dan kalau belinya di Eraspace bisa dapet harga yang langsung lebih murah Rp 1 juta. Gue sendiri ngangkat di eraspace.com dengan harga Rp 8 juta. Oke, jadi itu adalah Samsung S20 FE Snapdragon Version. Prediksi gue nih ya, Samsung tuh gak belak-belakan rilis handphone ini. Pada umum adalah salah satunya tujuannya tuh supaya gak ngadu harga sama kelas di bawahnya ataupun di atasnya. Karena kan sebenernya best deal banget nih ya. Dengan harga segitu, dapet flagship killer tahun lalu yang sebenernya punya chipset yang masih bisa banget bertarung di tahun ini. Kita semua tau ya, kalau produsen handphone tuh lagi mencoba bounce back, lagi mencoba balik gitu ya setelah pandemi menyerang. Samsung adalah salah satunya. Arah bisnis ini sebenernya udah terprediksi ketika Samsung mulai banyak rilis smartphone entry level maupun mid range di tahun ini. Ya sebenernya dari akhir tahun lalu sampai tahun ini ya. Yang sebelumnya Samsung tuh concernnya tuh lebih ke medium to upper phones, jadi mulai banyak jualan entry level dan mid range phones. Karena let's be real, ketika pandemi semakin sedikit orang yang mau beli smartphone dengan harga mahal. Yang laku justru ya smartphone-smartphone yang mid range dan lower end-nya. Makanya Samsung beralih ke pasar-pasar itu dan mereka tetap jualan nama besar dan juga resource besar yang mereka punya. Strategi ini sepertinya berbuah baik untuk Samsung karena menurut informasi keuntungan mereka selama kuartal pertama 2021 naik hampir 50% dan pengiriman global juga sekarang masih dipuncaki oleh Samsung. Kenaikan ini diprediksi merupakan imbas dari penjualan smartphone mereka yang juga menguat. Gue sih jujur aja seneng lah ya ketika Samsung mulai turun gunung kayak gini. Termasuk nge-recycle smartphone lama mereka, komponen lama mereka, dan memasukkannya di packaging yang baru. Gue justru sangat appreciate hal itu. Seperti pada contohnya Samsung Galaxy M62 ini. Sebuah handphone baru, packaging baru dengan chipset flagship 2 tahun yang lalu. Atau S20 FE, justru handphone keluaran tahun lalu yang gak keluar di Indonesia, akhirnya diboyong untuk dijual resmi di Indonesia. Gimanapun juga, M62 dan S20 FE Snapdragon ini masing-masing punya kekuatan dan appeal masing-masing ke setiap market yang dituju. Dan gue bisa mengapresiate langkah Samsung menghadirkan kedua smartphone yang secara tipe menurut gue unik nih. Kalau brand besar seperti Samsung melakukan hal seperti ini, kita lah sebagai konsumen yang diuntungkan. Karena kenapa? Pilihan di pasar semakin bervariasi dengan spek yang gak main-main, dan juga harga yang gak bikin pusing. As always, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di subscribe, dan tunggu raja lantuan kami berikutnya. Bye!